Dalam mengucapkan kata-katanya ini, nenek itu sikapnya seperti seorang nenek bicara dengan cucunya. Nadanya sungguh-sungguh, sehingga untuk sejenak ulam sari terpukau. Akan tetapi setelah itu, diam-diam ulam sari amat mendongkol akan sikap nenek ini. Kalau saat seperti ini di jalan, mungkin ia tidak kuat lagi menahan hati dan kesabarannya. Mengapa nenek ini begitu bawal dan minta menang sendiri? Di luar dugaan, nenek ini seperti dapat menduga pikiran orang. Katanya, huh aku tahu bahwa engkau mencaci maki aku. Bukankah begitu? Pakaian siapakah yang kau bawa itu? Dan bagaimanakah pula bisa dalam tanganmu atas pertanyaan ini ulam sari menjadi terdiam tidak bisa menjawab. Sesungguhnya saja, ia bisa menjawab secara membohong. Akan tetapi karena ia sudah menduga bahwa si nenek ini bukan nenek sebenarnya, dan tentu seseorang yang sakti mandraguna sedang menyamar maka ia tak berani bicara sembarangan. Sebab kalau bukan nenek sakti mana mungkin bisa lebih dulu datang dibanding dirinya? Bocah hardi si nenek ini lagi. Jangan engkau men pelintat-pelintut di depanku. Tau. Aku sudah tahu siapakah engkau ini. Engkau seorang gadis cantik jelita bernama Titik Sari Ningsih, tapi engkau menutup wajahmu dengan kedok samaran. Hai hai hik bukankah aku benar terbelalak sepasang metu ulam sari mendengar kata-kata si nenek ini. Dalam hatinya kaget berbareng heran. Dari manakah nenek ini tahu? Oleh sebab itu ulam sari mengamati si nenek ini penuh perhatian. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ia berusaha menduga dan mengenal kembali siapakah sesungguhnya orang yang menyamar sebagai nenek ini? Namun ia merasa heran. Ia lupa sama sekali kepada bentuk badan perempuan ini. Siapakah sesungguhnya? Berkali-kali timbul pertanyaan dalam hatinya. Siapakah sesungguhnya? Hai hai hik, nenek ini tertawa. Tidak usah engkau bingung. Pada saatnya nanti engkau akan tahu juga, siapakah aku ini? Bocah lagi-lagi ulam sari kaget dan terbelalak mendengar ucapan nenek ini yang tepat. Bahwa dirinya sedang menduga-duga dan berusaha mengenalnya. Tetapi karena sekarang dirinya sudah diketahui oleh nenek ini, diam-diam ia kagum dan hormat. Kemudian katanya, maafkan aku. Karena tak tahu maka sikapku kurang menghormat. Sambil berkata ini, ulam sari berusaha bangkit kemudian akan turun dari kursi lalu memberi hormat. Akan tetapi tahu-tahu tangan nenek itu sudah mencegah dan berbisik. Bocah. Apakah hengkau sudah menjadi seorang tolol? Di sini banyak orang. Duduklah ulam sari kaget sekali. Begitu tangan si nenek ini menekan pundaknya, ia tidak dapat bergerak sama sekali. Walaupun ia telah berusaha melawan namun telapak tangan itu seperti berubah menjadi sebuah batu yang amat besar dan berat. Diam-diam gadis ini menjadi tunduk. Dan lagi-lagi ia minta maaf, maafkan saya. Hai hai hik tak apalah, si nenek cekik ikan tertawa. Kemudian katanya, ulam sari. Apa yang sudah terjadi, tak perlu disesalkan. Akan tetapi apa yang engkau lakukan tempoh hari jangan engkau ulang lagi. Maksudmu aku tahu, hanya ingin membalas dan bergurau saja. Engkau tidak mempunyai maksud jahat. Akan tetapi, apakah engkau tahu bahwa keboh kuning yang kehilangan bungkusan itu menjadi salah paham dan merasa dihina kau? Kau tahu, nek ulam sari kaget setengah mati. Dan kau pulakah yang sudah mengganti dengan tahi kerbau itu? Hei hai hik, nenek ini tertawa lagi. Salahkah jika aku ganti dengan tahi kerbau? Hei hai hik, bungkusan itu milik kerbau juga. Ulam sari tertawa cekik ikan pula sekalipun menjadi amat malu. Kemudian tanyanya, kalau begitu, sudah nenek kembalikan? Dan nenek pulakah yang mengambil dari pelana kudaku? Hei hai hik, apakah salahnya nenek ini masih cekik ikan? Engkau mengambil dan aku pun mengambil. Bukankah itu sudah sepantasnya ih, saking kagum ulam sari berseru tertahan? Ia tidak merasakan sama sekali sambaran angin di saat nenek ini mengambil bungkusan dari pelana kuda. Menilik ini, ia dapat menduga, sampai di manakah kesaktian si nenek ini? Diam-diam ia menjadi semakin tunduk, tetapi juga amat berterima kasih. Bocah, apakah engkau tahu keadaan kebua kuning sesudah pakaiannya kau ambil tanya si nenek? Ya, bagaimanakah dia tentu saja dia kebingungan setengah mati. Kalau saja tidak malu, kebua kuning tentu sudah menangis seperti anak kecil. Kalau saja tidak ingat malu, tentu kebua kuning sudah nekat meloncat ke punggung kuda dan mengejarmu. Dia menyumpah-nyumpah kalang kabut. Dia marah dan merasa engkau hina. Hem, apakah engkau tahu akibat seseorang yang merasa dihina orang untuk sejenak ulam sari berdiam diri? Ia memang mengerti, bahwa seseorang yang merasa terhina, bisa menjadi marah, memusuhi dan takkan puas sebelum dapat menebus hinaan itu. Katanya, ya enek, orang bisa marah dan menimbulkan hal-hal yang tak diharapkan. Si nenek mengangguk-anggukan kepalanya. Benar. Itulah sebabnya aku lancang mencampuri urusanmu, yang bukan lain untuk menghindari hal-hal yang kurang baik. Aku ambil bungkusan itu. Kemudian aku serahkan kepada kebua kuning. Aku bilang pada dia, bahwa aku datang membawa pakaiannya itu, atas perintahmu. Dan di samping itu pun aku sudah mintakan maaf atas perbuatanmu yang semrono itu, lalu, bagaimanakah dia tanya ulam sari dengan hati yang berdelebar? Dia menerima dengan senang hati, sekalipun tidak lupa mencaci maki engkau. Namun sesudah aku beri penjelasan bahwa engkau tidak mempunyai maksud kurang baik, kemarahannya meredah. Apalagi sesudah aku mengatakan pada dia, bahwa apa yang engkau lakukan hanyalah sebagai perbuatan balasan. Dia sudah mengambil bungkusanmu, dan sekarang membalasnya. Mendengar penjelasanku ini, dia mengerti dan menganggap semua urusan sudah selesai, untuk kesekian kalinya ulam sari terbelalak tidak dapat membuka mulut. Jadi nenek ini tahu pula tentang peristiwa bungkusannya yang hilang dan diambil oleh kebua kuning itu? Ulam sari tambah heran. Bukan main nenek ini. Mengapa seperti dewa saja, sehingga dapat mengetahui seluk-beluk peristiwa yang ada hubungannya antara dirinya dengan kebua kuning? Ahaha, jadi nenek tahu semua itu? Nenek membayangi aku katanya dengan nada kagum. Hai hai hik, hanya kebetulan saja anak, sudahlah. Hal itu tidak perlu diperpanjang. Bocah itu nanti tentu juga datang kemari. Engkau tak usah bersikap takut dan malu kepada dia, dan bersikap wajar saja. Oha haya, engkau jangan semrono di sini. Sebab yang bakal hadir di sini, banyak tokoh-tokoh terpendam, yang semula tidak banyak dikenal orang. Ulam sari mengangguk tanda mengerti. Dia diam-diam bersyukur pula bahwa ia bertemu dengan nenek ini. Dengan demikian di samping tidak terasing, ia pun memperoleh teman yang dapat diandalkan. Terima kasih atas semua kebaikanmu, nek, katanya kemudian. Tetapi, perkenankanlah saya mohon keterangan, siapakah sebenarnya engkau ini, nek hai hai hik, nenek ini tertawa, dan tidak galak seperti tadi. Tak usah aku beritahukan, pada saatnya nanti engkau tahu sendiri. Namun begitu engkau tidak perlu ragu-ragu terhadap aku. Dan di samping itu, apabila di tempat ini engkau nanti menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, janganlah engkau kecil hati, terima kasih, nek, saya akan selalu menjaga diri. Hanya, hanya apa terus terang aku penasaran. Engkau mengenal aku, tetapi aku tidak mengenal engkau, sehingga aku terpaksa harus menduga-duga, tetapi tak juga dapat menebak siapakah engkau ini sebenarnya. Oh iya, aku ingin bertanya padamu, nek, apakah maksud pangeran kajoran yang sesungguhnya mengumpulkan para tokoh sakti di tempat ini hei hai hik siapa tahu sahut nenek ini masih sambil cekikikan, dan mengangkat bahu. Tetapi yang terang dengan kehadiranmu di sini, engkau akan tambah pengalaman dan akan terbuka pula metu hatimu, bahwa seungguhnya, dunia ini dipenuhi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang berhati kotor. Orang yang nampaknya baik-baik, belum tentu baik. Tidak sedikit jumlahnya manusia jahat yang berselimut di dalam kebaikan. Jadi yang jelas, engkau jangan kaget apabila di sini nanti, engkau menyaksikan dengan metu kepala sendiri, terjadinya kecurangan-kecurangan dan tipu muslihat yang tidak patut. Bukankah orang akan selalu mencari menang sendiri dan dapat mengambil keuntungan di setiap kesempatan? Itulah manusia yang gampang sekali dipengaruhi oleh keserakahan hari dan nafsu. Maka, sebagai orang muda yang bakal hidup masih lama, janganlah engkau gampang-gampang percaya akan ucapan orang dan janji muluk. Agar engkau tidak masuk dalam perangkap orang-orang yang hatinya tidak baik. Ulam Sari mengangguk-anggukan kepalanya, kagum dan amat berterima kasih atas nasihat si nenek ini. Katanya, terima kasih atas segala nasihatmu, nek, dan saya akan selalu berhati-hati, sesungguhnya Ulam Sari masih akan bertanya dan minta keterangan lagi. Akan tetapi si nenek menyelangkan jarinya ke bibir. Memberi peringatan agar tidak banyak mulut. Sebab pada waktu itu, tamu yang sudah hadir makin banyak jumlahnya. Dan meja-meja di dekat mereka pun sekarang sudah dikerumuni oleh para tamu. Untung bahwa orang-orang yang duduk di dekatnya ini, belum ada yang dikenal oleh Ulam Sari. Memang waktu itu puluhan meja dan ratusan kursi yang memenuhi pendapa dan paringgitan yang luas itu, sudah hampir penuh diduduki oleh para tamu undangan. Diam-diam Ulam Sari menghitung. Tidak kurang dari 900 orang tamu undangan yang telah siap dan hadir. Ah, sekarang gadis ini baru terbuka matu dan hatinya. Ternyata bahwa tidak terhitung banyaknya para tokoh sakti di dunia ini. Hanya yang membuat gadis ini merasa heran, mengapa Pangeran Pekik dan Ratuhan dan Sari tidak nampak hadir di sini? Bukankah suami istri itu merupakan tokoh sakti pula, malah masih kerabat Raja Mataram? Di antara tamu-tamu yang hadir ini, ia tahu terdapat pula tokoh-tokoh gagak rimang. Yang sudah ia kenal, antara lain yoga suara yang sudah makin tua. Gadis ini menebarkan pandang matanya mengamati seluruh ruangan. Diam-diam ia memang mencari, barangkali Rara Inten hadir juga. Namun ia tidak melihat saudara angkatnya itu, sekalipun ia mengamati penuh perhatian. Juga kakeknya, Sindu, tidak nampak pula. Di samping ia berusaha mencari Rara Inten dan Sindu, sebenarnya ia pun mencari Keboh Kuning. Bukankah pemuda itu sudah berhasil mengalahkan tokoh paling sakti perguruan Wanasalam dan Karimunjawa? Dengan begitu, Keboh Kuning pun merupakan tokoh perguruan. Sebab dia berhak mewakili perguruan Wanasalam dan Karimunjawa. Namun mengapa sebabnya, pemuda itu belum menampakkan diri? Si nenek mengamati ulam sari dengan mulut senyum simpul. Entah apa sebabnya, tetapi agaknya nenek ini tahu apa yang terkandung dalam dada gadis ini. Namun, mendadak saja si nenek ini kaget ketika melihat sepasang metu ulam sari berubah dan menyala. Si nenek segera pula mengamati ke arah pandang mata ulam sari ini tertuju. Begitu melihat si nenek ini segera tahu mengapa sebabnya. Orang yang sedang diperhatikan ulam sari dengan sinar mata menyala itu, bukan lain seorang laki-laki tinggi kurus, bukan lain adalah sung sang. Melihat ini, agaknya si nenek tahu urusan ulam sari dengan sung sang. Duktinya nenek ini sudah menarik baju ulam sari, dan membuat gadis wajah buruk ini tersadar. Namun ulam sari segera mengamati si nenek penuh curiga. Dalam hati gadis ini timbul dugaan, bahwa nenek ini tahu persoalannya dengan sung sang. Tanyanya, nek, apakah engkau tahu urusanku dengan dia yang dimaksud dengan dia itu, adalah sung sang. Nenek ini tertawa lirih. Kemudian jawabnya, hai hai hik, apakah engkau kira aku ini seorang yang tahu banyak urusan? Engkau belum pernah memberitahukan padaku mana aku tahu. Tetapi sinar matamu itu memberitahu padaku, bahwa engkau benci kepada sung sang, ulam sari lagi-lagi kaget. Jadi nenek ini pun telah kenal dengan sung sang? Katanya kemudian, nek, aku memang benci setengah mati kepada orang yang bernama sung sang itu. Dialah pembunuh ibuku begitu teringat kepada ibunya yang menjadi korban kebiadaban sung sang, Mendadak saja jari gadis ini bergetar hebat, sehingga isak memenuhi dadanya. Tetapi gadis ini cepat dapat menekan perasaannya, dan meneruskan, ya, ibuku mati oleh keganasan tangan sung sang. Di cepara aku sudah hampir bisa membunuh laki-laki bangsat itu. Akan tetapi, sungguh sayang, usahaku gagal akibat gangguan seseorang yang mengacau, Mendadak saja ia teringat akan biji salak yang masih disimpannya. Biji salak itu diambil, lalu ditunjukkan kepada nenek ini sambil bertanya. Nek, apakah engkau mengenal orang yang suka menggunakan biji salak sebagai senjata rahasia? Ya, tiba-tiba si nenek ini cekikikan sambil mengembalikan biji salak itu kepada ulam sari. Melihat ini tentu saja ulam sari kaget dan lalu menduga, bahwa si nenek inilah yang sudah menyerang dirinya dengan biji salak itu. Bocah! Engkau tentu menduga aku yang sudah mengacau, bukan kata nenek ini. Engkau keliru! Bukan aku yang melakukan itu, tetapi malah sahabatmu itu, sahabatku. Siapa ulam sari heran? Sahabat yang kau curi bungkusan pakaiannya ihaha, ulam sari berseru kaget. Kebua kuning? Benarkah itu, nek? Dan engkau tahu aku tahu dan merasa pasti, dia itulah yang sudah menyambit engkau, sahut si nenek dengan ada yang sungguh-sungguh. Tetapi engkau jangan salah duga dan salah paham. Dia memang mempunyai alasan berbuat seperti itu, alasan apa desak ulam sari yang menjadi curiga. Sekarang gadis ini menduga bahwa nenek ini mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan kebua kuning. Mana aku tahu? Pada waktunya nanti engkau bisa bertanya kepada kebua kuning. Tak perlu engkau penasaran terhadap dia. Kapan nanti engkau memperoleh keterangan dari kebua kuning, engkau takkan menyesal dan menyalahkan dia? Tertegun gadis ini mendengar jawaban si nenek ini. Makin kuat dugaannya bahwa orang yang menyamar sebagai nenek ini mempunyai hubungan erat dengan kebua kuning, ia kembali mengamati si nenek dan berusaha menduga, siapakah nenek ini? Tiba-tiba saja ia teringat kepada kuda mustika mega langking milik Damayanti. Kebua kuning menggunakan kuda yang amat disayang oleh Damayanti. Dan nenek ini tahu banyak tentang kebua kuning. Kalau begitu, ahaha, siapa lagi kalau bukan Damayanti? Ia mengamati penuh perhatian dan berusaha mengingat-ingat bentuk tubuh perempuan itu. Ahaha, ia mencertawakan diri sendiri. Nenek ini tubuhnya dibuat menjadi bongkok. Tentu saja ia menjadi lupa. Tetapi setelah tahu rahasianya, dan ingat persamaan bentuk tubuh si nenek ini dengan Damayanti, mendadak saja gadis ini gembira. Tangannya memegang lengan kiri si nenek. Lengan yang kulitnya berkeriput dan kasar. Hatinya kembali meragu. Mungkinkah lengan Damayanti yang halus dan lumar itu, sekarang berubah berkeriput seperti ini? Namun di saat lain ia kembali mencertawakan diri sendiri. Tentu saja lengan ini pun dirubah menjadi kasar dan berkeriput seperti layaknya lengan seorang perempuan tua. Dengan begitu, penyamarannya menjadi lebih tertib dan tidak gampang diketahui orang. Jadi menyamar yang teliti, bukan saja wajahnya dirubah, warna rambut dirubah, tubuh dibengkokkan, tetapi kulit tubuh yang nampak dari luar harus memperoleh perhatian pula. Memperoleh rugaan demikian, hilang keraguan ulam sari. Katanya, ahaha, Mbak Yudama Yanti. Air, engkau membuat aku kebingungan menebak-nebak. Engkau SSSTT nenek itu menyilangkan jari ke bibir. Jangan terlalu keras bicara. Hem, titik, ternyata ingatanmu cukup tajam. Hingga engkau masih mengenal aku, mendengar jawaban ini, sulit dilukiskan betapa rasa gembira ulam sari alias titik sari ningsih. Ia memeluk dan berbisik, Mbak Yudama Yanti. Mengapa engkau menyamar seperti nenek pikun ini? Tentu ada peristiwa penting sekali, sehingga memerlukan campur tanganmu. Ya, memang ada urusan penting, sahut Dama Yanti yang masih tetap menyamar sebagai nenek bongkok. Hanya saja dikala bicara dengan ulam sari, nada suaranya sudah berubah. Tidak seperti tadi, melainkan suara Dama Yanti yang asli. Urusan itu berhubungan erat dengan kebo kuning, ahaha, kalau begitu dugaanku benar belaka kata ulam sari dengan gembira. Begitu melihat kebo kuning mengendarai mega langking. Kuda kesayanganmu itu, aku menduga dia mempunyai hubungan erat dengan engkau. Eh, haha, siapakah sesungguhnya dia itu hei-hai-hik, engkau tertarik kepada dia? Bukan, ayah, kau, jangan begitu ahaha, ulam sari kaget dan gugup. Aku benci pada dia. Dia seorang pemuda yang angkuh dan tinggi hati. Pemuda macam dia, sudahlah, cegah Dama Yanti. Engkau tidak tahu, tidak aneh pula jika engkau sudah menuduh dia itu sombong, angkuh dan tinggi hati. Sesungguhnya itu bukan wataknya yang asli. Percayalah padaku. Perubahan watak seperti itu jika menghadapi engkau, adalah kesalahanku salahmu. Mengapa ulam sari menjadi heran dan tertarik? Sebelum kebo kuning pergi, aku memberitahukan dia. Bahwa aku mempunyai seorang adik yang wajahnya cantik jelita, Ihaha, mbakiu, potong ulam sari malu. Hai hai hik, aku memang berkata begitu, titik. Aku bilang wajahnya cantik jelita tidak kalah dengan aku, dan sakti mandraguna pula. Aku katakan pada dia, bahwa sekalipun perempuan engkau adalah perempuan pilih tanding murid Ki Ageng Purwoto Sidik, saudara seperguruan yang. Dalam hubungan perguruan, sepantasnya aku memanggil bibi. Maka apabila engkau bertemu dengan titik sari ningsih, engkau harus pandai menghormati terhadap orang yang lebih tua kedudukannya, nanti dulu, mbakiu, tukas ulam sari. Engkau bilang kedudukanku dalam perguruan lebih tua. Siapakah dia itu sebenarnya hem? Tak aneh apabila engkau heran dan bertanya, sahut damayanti. Kebo kuning adalah adik seperguruanku, justeru dia adalah murid ayah maupun ibu, ah, pantas, pantas apa pantas ilmunya begitu tinggi. Aku kagum ketika melihat dia mengalahkan tokoh sakti perguruan Wanasalam dan ketua perguruan Karimun Jawa. Tapi mbakiu, mengapa ketika aku di sana, tidak pernah mengenal dan melihat memang ada sebabnya, damayanti menyaut. Kemudian ia menerangkan, kira menggembeleng kebo kuning, nanti dulu. Mbakiu, katakan terus terang padaku. Kebo kuning itu tentu bukan nama sebenarnya. Dia menggunakan nama samaran. Bukankah begitu, damayanti mengangguk. Nama yang sebenarnya adalah Satria Utama, ah, namanya begitu bagus, bukan hanya namanya. Bukankah orangnya juga bagus? Tanda tanya ah, kau, tetapi tidak urung dua orang perempuan ini sama-sama cekikikan tertawa. Biarlah sekarang ku teruskan keteranganku, kata damayanti. Memang kera ayah, ibu maupun eyang, kakek, dalam menggembeleng bocah itu jauh bedanya dengan murid-murid yang lain. Bocah itu diasingkan di tempat yang tidak boleh dikunjungi orang, selain aku, ayah, ibu atau eyang, mengapa diasingkan tanya ulam sari yang heran? Soalnya, agar tidak menimbulkan cemburu dan iri hati bagi murid yang lain. Sebab kami sekeluarga berusaha membentuk dia menjadi seorang pemuda perkasa, mengapa begitu? Ada soalnya, yang kemudian hari engkau akan tahu sendiri. Dia tentu akan menerangkan padamu, pada saatnya nanti. Tapi yang jelas, dia memang seorang anak yatim piat tuh seperti engkau. Titik. Itulah sebabnya kami sekeluarga mengasehi begitu rupa. Sikap yang seperti kepada cucunya sendiri. Sikap ayah maupun ibu seperti kepada anak sendiri. Dan sikapku seperti kepada adik kandung sendiri. Ahaha pantas engkau rela menyerahkan kuda mega langking kepada dia, damayanti mengangguk. Engkau benar. Engkau tentunya juga tahu bahwa aku ini anak tunggal. Aku tidak mempunyai adik. Itulah sebabnya aku amat kasih kepada satria utama. Sebaliknya, engkau sendiri tentu merasa bagaimanakah sikap kami sekeluarga kepada engkau. Bukan saja karena engkau masih mempunyai hubungan famili dengan kami, tetapi engkau juga murid langsung ki ageng purwoto sidik. Oleh sebab itu kami sekeluarga mempunyai harapan. Agar kelak kemudian hari, engkau dengan dia bisa menjadi, ahaha seru ulam sari tertahan dan membuang muka, merasa malu. Tentu saja ulam sari sudah dapat menduga kemana tujuan ucapan damayanti titik dirinya diharapkan dapat menjadi istri satria utama. Nanti dia tentu datang juga kemari, kata damayanti lagi. Sudahlah, ulam sari berusaha mencegah damayanti membicarakan satria utama lagi. Kemudian gadis ini memperhatikan empat buah kursi besar, diberi alas kulit harimau, yang sampai sekarang masih saja kosong. Diam-diam gadis ini heran. Untuk siapakah kursi yang masih kosong itu? Mungkinkah di situ akan duduk Pangeran Mataram, termasuk Pangeran Pekik dan Ratuan dan Sari? Di saat ulam sari sedang menduga-duga dan dalam hati bertanya itu, tiba-tiba terdengarlah seruan nyaring dari seorang perwira Mataram, yang bertugas sebagai penerima tamu. Kami persilahkan empat orang tokoh utama masuk ke dalam pendapas seruan ini segera disambung oleh para perwira yang lain, sehingga empat orang tokoh utama yang belum hadir itu bisa mendengar. Agaknya bukan hanya ulam sari dan damayanti yang kaget berbareng heran. Tamu yang hadir pun merasa kaget dan heran. Siapakah yang disebut sebagai tokoh utama itu? Kalau begitu, ada pembagian antara tokoh utama dan bukan tokoh utama. Atau dapat diartikan pula tokoh besar dan bukan tokoh besar. Seluruh pendapa itu hening dan semua mat mengamati ke arah pintu samping. Dari pintu tersebut muncullah seorang perwira Mataram yang melangkah tegap, mendahului empat orang laki-laki tua masuk ke dalam pendapa. Begitu tiba di depan empat buah kursi beralas kulit harimau tersebut, perwira itu langsung mempersilahkan empat orang tersebut duduk pada kursi itu. Melihat empat orang itu banyak di antara tamu saling berbisik. Mengapa di antara empat orang itu, tidak ada Kiai Abu Bakar sebagai tokoh utama Pondok Beligo? Padahal Pondok Beligo merupakan perguruan yang terkenal, dan banyak memiliki tokoh sakti mandraguna. Mungkinkah wakil Pondok Beligo tidak diundang? Juga mengapa tidak hadir Wisnu Murti Ketua Perguruan Kemuning yang masih merupakan kakek guru dari Pangeran Pekik? Dua orang tokoh itu, yang satu dari Pondok Beligo dan yang seorang dari perguruan Kemuning adalah merupakan tokoh-tokoh sakti mandraguna. Mengapa bukan dua orang itu sebagai tokoh utama? Mungkin pula kah perguruan Kemuning tidak diundang, atau diundang tetapi tidak mau hadir? Orang berusaha menduga dan menebak-nebak. Namun tidak juga mereka dapat memperoleh jawaban yang memuaskan. Di antara keempat orang yang disebut sebagai tokoh utama itu, yang melangkah paling depan adalah seorang laki-laki tua. Kepalanya gundul pelontos, tanpa ikat kepala dan mengenakan jubah putih. Selintas kilas saja orang segera dapat mengetahui bahwa kakek itu seorang pendeta. Wajahnya tampak welas asih di samping angker dan berwibawa. Di belakangnya menyusul seorang kakek pula, yang pakaiannya begitu mentereng dan sepasang matanya jelalatan mengamati seluruh ruangan. Sepintas pandang, orang tidak dapat menilai bahwa kakek ini seorang sakti mandraguna pilih tanding. Berbeda dengan pendeta yang berjalan paling depan, dari sikap dan wajahnya yang angker saja, orang sudah menjadi tunduk. Orang ketiga yang masuk, adalah seorang tua, yang usianya tidak kurang dari 55 tahun sekalipun sudah tua, akan tetapi laki-laki ini nampak masih bersemangat. Sepasang matanya bersinar berkilat-kilat, langkahnya tenang tetapi mantap, membuktikan bahwa dia memang seorang tokoh berilmu tinggi. Pakaian orang ini pun indah, terbikin dari bahan yang amat mahal. Malah kalau orang lain kakinya tanpa alas orang ini memakai terompah, semacam sandal. Begitu masuk ke dalam pendapa, tokoh ini bibirnya menyungging senyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya kepada para tamu yang sudah dikenal. Begitu melihat, di antara banyak orang sudah menyebut namanya, selah kencana. Tiba-tiba Damayanti berbisik, Satria Utama yang mengaku bernama Keboh Kuning itu, juga mempunyai hubungan dengan selah kencana ini, hubungan keluarga tanya Ulam Sari. Damayanti menggeleng. Bukan. Tetapi hubungan persoalan, yang akan diselesaikan bocah itu sendiri di depan banyak orang di sini, ah Ulam Sari kaget. Apakah persoalan dia dengan orang itu persoalan pribadi, dan nanti engkau juga akan tahu sendiri, sesudah bocah itu muncul. Entah apa saja yang dilakukan bocah itu, sehingga sampai sekarang belum juga muncul. Tetapi yang jelas, persoalan antara Satria Utama dengan selah kencana, akan menggemparkan dan menarik perhatian orang, ah. Jadi kalau begitu ada hubungannya pula antara tingkah lakunya yang aneh dengan selah kencana ini, tingkah laku aneh yang mana itu tentang usahanya mengalahkan tokoh sakti perguruan Wanasalam dan Karimun Jawa, benar Damayanti mengangguk. Itu merupakan usaha Satria Utama agar mempunyai alasan, dapat hadir pada pertemuan ini. Jadi usahanya itu memang mempunyai maksud tertentu. Dan itu pula lah sebabnya aku harus ikut menyingsingkan lengan baju, terpaksa menyamar sebagai nenek pikun ini, meninggalkan Wilis. Sebab bagaimanapun aku tak tega membiarkan dia seorang diri menempuh bahaya, Ulam Sari mengangguk-angguk. Kemudian bertanya, kalau begitu, kiranya ayah dan ibu juga hadir yang disebut oleh Ulam Sari ayah dan ibu ini, bukan lain ayah bunda Damayanti. Damayanti tertawa. Sahutnya samar-samar, siapa yang tahu mendengar jawaban ini, diam-diam Ulam Sari dapat memastikan bahwa ayah dan ibu Damayanti akan datang juga. Orang yang disebut namanya Selah Kencana ini sikapnya berbeda dengan dua orang kakek yang tadi. Orang ini tidak segera duduk pada kursi yang telah disediakan. Akan tetapi menghampiri beberapa orang tokoh perguruan yang sudah dikenalnya, menjabat tangan para tamu itu seorang demi seorang dengan bibir yang tetap tersenyum-senyum. Sikap Selah Kencana tidak bedanya seorang tuan rumah yang ramah, menerima kunjungan para tamu. Secara tidak terduga, Selah Kencana menghampiri meja di mana Ulam Sari dan Damayanti duduk. Akan tetapi Selah Kencana perlu menghampiri seorang kakek yang duduk semeja dengan Ulam Sari. Lalu Selah Kencana menjabat tangan kakek itu sambil berkata diiring ketawanya, Keratua, engkau juga datang? Hahaha, sayang sekali aku tak tahu sebelumnya jika engkau bakal datang. Hingga aku tidak membawakan setunduan pisang untuk engkau, kakek itu membungkuk memberi hormat. Ia menjawab sambil tertawa pula, Airh, sudah hamat lama saya tidak pernah berjumpa lagi dengan tuan. Hem, makin tua engkau makin gagah saja, dan ganteng, Selah Kencana tertawa. Hahaha, syukur engkau masih selamat tak kurang suatu apa. Tetapi bagaimanakah dengan anak cucumu di gunung selamat ya? Semua kera anak cucuku hidup dengan gembira, Hahaha, sahut kakek ini dengan ketawa bekakakan. Selah Kencana pun meninggalkan meja ini dengan masih tetap tertawa. Diam-diam Ulam Sari memuji atas keramahan tokoh ini, Di samping hampir semua tokoh dikenal dan mengenal. Tidak mengherankan apabila Selah Kencana terpilih sebagai tokoh utama. Ada pun orang tua yang semeja dengan Ulam Sari, Dan disebut keratua oleh Selah Kencana ini, namanya Sugriwa. Sebabnya disebut keratua, karena dalam cerita wayang, Sugriwa itu adalah nama kera yang menghuni guakis kendah. Selah Kencana baru menuju ke kursi yang disediakan, Sesudah keliling memberi salam dan jabatan tangan kepada puluhan orang tokoh. Kesan semua tamu terhadap Selah Kencana begitu baik. Dan banyak di antara mereka bersimpati. Titik, bisik damayanti engkau jangan mudah terpengaruh oleh apa yang nampak. Sesuatu yang tampaknya menarik, mengagumkan, belum tentu berhati emas. Justru dibalik sikap yang begitu menarik itu, perlu engkau curigai, Karena kebanyakan bersembunyi tingkah laku yang tidak patut, Ulam Sari mengangguk, sebab sudah dapat menebak siapakah yang dimaksud. Namun begitu diam-diam ia ragu dan tidak percaya. Mungkinkah orang yang seramah-selah Kencana ini hatinya jahat? Orang keempat yang masuk ke dalam pendapat ternyata seorang kakek yang mengenakan pakaian seragam perwira mataram. Ulam Sari terbelalak dan heran. Mengapa kakek ini dianggap sebagai tokoh utama? Ia pernah berkelahi melawan kakek itu dan ia sanggup mengalahkan, Ia sudah mencoba baik di Surabaya maupun di Giri. Sebab bukan lain perwira itu adalah Hesti Wiro. Tiba-tiba keratua Sugriwo berkata kepada seorang pemuda yang duduk di sampingnya, Anak, engkau harus dapat meniru perbuatan-perbuatan mulia yang telah dilakukan oleh Tuan Sela Kencana. Dia seorang hartawan yang tangannya selalu terbuka. Dia tidak pernah meremahkan atau menolak apa saja orang datang dan minta bantuan. Mendengar kata-kata Sugriwo ini, Ulam Sari melirik ke arah Damayanti dan melihat bahwa Damayanti menundukkan muka, tetapi bibirnya mencibir. Nah, itu dia Sugriwo berkata lagi sambil mengangkat tangan dan menuding. Pemuda-pemuda yang pakaiannya kembar dan sibuk membagikan bungkusan itu adalah murid-murid Tuan Sela Kencana. Entah apa saja ini bungkusan itu. Tetapi aku merasa pasti, bahwa di dalam bungkusan itu terdapat pula uang, Ulam Sari melirik ke meja yang sudah menerima bungkusan itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Sugriwo benar. Dalam bungkusan itu selain terdapat tayam panggang, dan beberapa macam makanan lain, juga uang dalam pundi-pundi kecil. Melihat ini, hati Ulam Sari makin tambah ragu dan kurang percaya akan keterangan Damayanti tadi. Adapun pemuda yang tadi diajak bicara oleh keratua Sugriwo, mengangguk-anggukan kepala, sedang dari wajahnya membayangkan rasa kagum. Tak lama kemudian menyusul pula para pelayan Tuan Rumah yang menghidangkan minuman dan makanan ringan di atas piring. Hingga pada meja-meja perjamuan itu sekarang penuh cangkir dan piring isi makanan. Sesudah semua meja penuh hidangan dan minuman, seorang perwira yang tugasnya memang menerima tamu sudah berteriak nyaring, para tamu dan para tokoh yang terhormat. Kesediaan Tuan-Tuan sekalian hadir pada pertemuan ini, Gusti Pangeran Kajoran menyambut dengan gembira, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan pula selamat datang kepada kalian. Minuman dan makanan telah tersedia di meja, silahkan kalian mencicipi. Nanti, Gusti Pangeran Kajoran tentu saja akan menyambut sendiri kepada kalian. Semua perwira ini berhenti sebentar, baru kemudian meneruskan. Hari ini merupakan pertemuan yang amat penting, justru dihadiri oleh sekalian tokoh sakti dari seluruh penjuru wilayah Kerajaan Mataram. Pertemuan seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Maka tentu saja hal ini amat mengembirakan hati Gusti Pangeran Kajoran. Sekarang kiranya tepat apabila kami lebih dahulu memperkenalkan kepada kalian, tentang empat tokoh utama yang duduk pada kursi kehormatan ini. Kemudian oleh perwira itu mulai disebut tentang nama para tokoh itu. Yang pertama, seorang pendeta gundul itu, bernama Ajata Satru dari Cirebon, para yang hadir menyambut nama itu dengan tepuk tangan yang gemuruh. Agaknya nama Ajata Satru cukup tenar pula, sehingga kehadirannya memperoleh sambutan hangat. Kemudian orang kedua, diperkenalkan dengan nama Suweloiri dari Karangbolong. Orang ketiga seperti telah diceritakan di depan bernama Selakercana, hartawan yang dermawan dan berumah di desa Tegal Saribit, sedang orang keempat adalah Hesti Wiro, tokoh pengawal yang sudah banyak dikenal orang. Keempat orang yang disebut sebagai tokoh utama itu kemudian memberi hormat kepada sekalian yang hadir, dan disambut oleh tepuk tangan, dan sorak gemuruh dari mereka semua. Sesudah itu semua tamu menyerbu hidangan yang sudah tersedia di atas meja. Tak lama kemudian terdengar suara perwira itu lagi, para tamu sekalian yang kami hormati, Gusti Pangeran Kajoran segera masuk dalam ruangan. Siahkan para hadirin memberi penghormatan, berisik untuk sebentar, karena semua tamu berdiri untuk memberi penghormatan kepada pangeran itu sambil membungkukan tubuh. Pangeran Kajoran yang sakti mandraguna dan luas pula pergaulannya itu membagi senyum kepada semua yang hadir. Sesudah itu, barulah Pangeran Kajoran menempatkan diri pada kursi yang sudah disediakan. Melihat ketenangan, keangkeran, sinar matu yang berpengaruh dan gerak-gerik Pangeran Kajoran itu, diam-diam ulam Sari kagum dan memuji. Tak heran, dia saudara ratuan dan Sari. Sekalipun usianya masih muda, namun banyak mengenal dan dikenal oleh para tokoh sakti. Sejenak kemudian Pangeran Kajoran dipersilahkan oleh perwira itu, untuk memberi ucapan selamat datang kepada para tamu. Dan Pangeran itu pun berdiri, lebih dahulu mengangguk-angguk dan membagi senyum kepada semua yang hadir. Baru kemudian ia mulai berkata, Pertemuan yang belum pernah terjadi hari ini, sepengetahuan Ingkang Sinuhun Sultan Agung, Raja Bijaksana di Mataram yang jaya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian, memenuhi undanganku. Perlu tuan-tuan ketahui, bahwa saya terlambat masuk ke dalam pendapat ini, oleh karena baru saja saya pulang dari keraton, atas panggilan Ingkang Sinuhun. Pada saat saya menghadap, Ingkang Sinuhun berkenan memberi hadiah 24 buah cangkir, yang harus saya bagikan kepada 24 orang ketua perguruan tanpa diperintah, seorang perwira telah masuk mendahului dua orang pelayan yang menggotong sebuah peti kayu yang besar dan diselubungi oleh kain sutra warna merah. Begitu selubung dibuka, di dalamnya terdapat sebuah peti besar dari kayu cendana yang terukir bagus sekali. Begitu kotak tersebut dibuka, segera dikeluarkanlah isi kotak tersebut. Ternyata cangkir itu, yang 12 merupakan cangkir emas yang dihias oleh pahatan halus, berujud lukisan seekor banteng yang sedang berkelahi melawan seekor harimau gembong. Metu banteng itu merah terbikin dari batu mirah, sedang macu harimau tersebut hijau terbikin dari batu akik. Sehingga apabila terkena sinar, metu banteng maupun metu harimau itu akan berkilauan seperti benar-benar hidup. Membuktikan bahwa lukisan itu dipahat oleh seorang ahli. Adapun yang 12 lainnya, merupakan cangkir perak yang halus pula buatannya. Canakir itu dihias dengan lukisan seekor burung Raja Wali yang sedang berkelahi melawan seekor ular. Metu Raja Wali maupun ular ini pun terbikin dari batu mirah dan batu akik yang dapat bersinar. Sehingga tampak hidup dan menyedapkan dipandang. Tentang harga dari cangkir emas maupun cangkir perak itu bagi para tamu yang hadir, apabila dinilai dengan uang tidaklah seberapa besar. Akan tetapi karena barang-barang itu merupakan hadiah dari Raja dari Mataram, dan tentu nilai dari cangkir tersebut merupakan ukuran dari martabat seseorang, maka barang-barang yang tidak seberapa besar liainya itu menjadi amat bernilai. Lebih-lebih sesudah Pangeran Kajoran memberi penjelasan sekedarnya. Kalian adalah tekoh-tokoh utama dalam dunia orang sakti, kata Pangeran Kajoran sambil mengamati empat orang tokoh yang duduk pada kursi kehormatan itu. Maka sudah sepantasnya pula apabila empat buah cangkir emas, saya sambepaikan kepada kalian masing-masing sebuah, sesudah berkata, Pangeran Kajoran mengambil empat buah cangkir emas itu dari meja. Lalu dibagikan kepada empat orang tokoh utama itu. Atas pemberian ini, empat orang itu menyambut dengan ucapan terima kasih. Cangkir emas tinggal delapan buah, kata Pangeran Kajoran setelah kembali ke tempat semula. Karena jumlahnya terbatas, padahal yang hadir di tempat ini ratusan jumlahnya, maka kiranya perlu diatur. Yang berhak memiliki cangkir-cangkir itu adalah para tokoh sakti mandraguna. Dan delapan orang sakti yang terpilih itu tentu saja kedudukun dan martabatnya menjadi naik tinggi, sejajar dengan empat orang tokoh utama, Pangeran Kajoran berhenti sejenak sambil menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Kemudian katanya lebih lanjut, sebelum ditentukan siapakah di antara kalian yang berhak memperoleh cangkir emas itu, harap kalian ketahui bahwa tujuan saya mengumpulkan kalian di sini adalah luhur, kalian adalah para tokoh pecinta negeri. Pecinta tanah air yang takkan begitu saja membiarkan orang asing menginjak-injak bumi pertiwi. Cita-cita paduka ingkang sinuhun Sultan Agung sejalan dengan cita-cita kalian. Ialah ingin mempersatukan tenaga dan kekuatan yang ada, guna melawan dan mengusir kompeni Belanda yang menghina kita. Beberapa tahun yang lalu, seperti kalian ketahui, akibat kesalahpahaman antara raja dengan beberapa tokoh sakti terjadi pertentangan. Karena mereka membela para bupati dan adipati yang memberontak kepada Mataram. Akan tetapi semua itu sekarang telah berhasil dibereskan, dan kerjasama antara kerajaan dengan kalian semua terjalin amaterat. Para bupati dan adipati yang semula memberontak sekarang telah bernaung di bawah panji Mataram. Maka tujuan mulia sekarang tiada lain kecuali mengusir kompeni Belanda itu dari tanah air, kata-kata pangeran kajoran ini terputus oleh tepuk sorak mereka yang hadir, hingga suaranya amat gemuruh. Mereka yang hadir ini, merupakan tokoh-tokoh pecinta tanah air. Yang tidak akan rela tanah tumpah darahnya diinjak-injak oleh bangsa lain. Maka semangat mereka terbangun. Akan tetapi tiba-tiba damayanti mendengus dingin. Katanya perlahan, semua orang akan mencintai tanah airnya. Dan akan membela dengan titik darah penghabisan. Tujuannya memang bagus dan patut dipuji. Akan tetapi kera yang diselenggarakan oleh pangeran kajoran ini perlu dicela, ulam sari kaget mendengar itu. Ia mengamati sambil bertanya, Mbak Yu, apakah alasan muhem? Dengan adanya pembagian antara tokoh utama dan bukan tokoh utama ini saja sudah menimbulkan rasa tidak puas di antara mereka yang hadir. Rasa tidak puas menjurus kepada perpecahan. Kemudian, dengan adanya pembagian cangkir itu ditentukan oleh ilmu kesaktian, ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana pula. Mengapa orang harus berkelahi? Belum juga orang bisa dipersatukan mengusir orang asing sudah disuruh berkelahi. Akibat berkelahi adalah jelas, terluka atau terbunuh mati. Manakah mungkin orang bisa bersatu kalau sudah timbul malapetaka? Masing-masing pihak yang merasa dirugikan tentu akan berusaha menuntut balas sebaliknya pihak yang merasa menang akan menjadi sombong dan merendahkan pihak lain. Hem, care yang tidak bijaksana. Tidak bijaksana damai yanti berhenti sejenak. Kemudian terusnya, aku tidak rela apabila di antara kita sendiri saling cakar dan berkelahi. Dan kalau Toh Raja memang ingin mempersatukan kita ini untuk mengusir orang asing itu, lebih tepat apabila tiada sebutan tokoh utama dan bukan tokoh utama. Tidak perlu ada pembagian hadiah yang tidak adil. Huh, orang-orang seperti kita adalah pejuang sejati. Pejuang yang tidak pernah memikirkan kedudukan pribadi. Kita tidak pernah menciptakan kedudukan tinggi sebagai balas jasa perjuangan kita membantu negara. Tanpa diminta oleh Raja pun, orang-orang seperti kita akan melawan dan menghancurkan kompeni Belanda itu, kau benar, sambutulam siri sambil bertepuk kelirih. Mengapa harus ada perkelahian kalau menghendaki persatuan? Dengan penyelenggaraan macam ini, persatuan tidak terwujud malah akan berakibat kita saling cakar dan saling hantam. Hmm, sayang, ketika itu Pangeran Kajoran sudah meneruskan, seperti kalian ketahui, bahwa pada tahun 1618, orang-orang Belanda yang bertempat tinggal di Jepara secara kurang ajar telah merampas beberapa buah perau kita. Paduka Ingkang Sinuhun Sultan Agung segera memerintahkan kepada Bupati Bawurekso, Bupati Kendal menghukum mereka. Tindakan semacam ini perlu dilakukan agar metu kompeni Belanda terbuka. Bahwa kita tidak boleh dihina. Sekarang kompeni Belanda itu makin kurang ajar. Maka Paduka Ingkang Sinuhun Sultan Agung sudah memikirkan daya untuk menyerbu dan menghancurkan Betawi, Jakarta, dan mengusir kompeni Belanda dari sana. Cita-cita ini baru bisa berhasil, apabila kalian semua membantu kerajaan Mataram, ia berhenti lagi dan baru, beberapa saat lagi meneruskan. Itulah sebabnya diselenggarakan pertemuan dengan kalian ini. Kalian perlu menunjukkan kesaktian masing-masing di sini dan memperebutkan cangkir emas dan cangkir perak, bukan lain adalah untuk memperoleh kepercayaan diri. Bahwa pada saatnya nanti kekuatan Mataram bergerak menggempur kompeni Belanda, akan berhasil sekali pukul dengan bantuan para tokoh sakti. Dan yang bertindak sebagai wasit dan juru pemisah di antara kalian, adalah empat orang tokoh utama yang sudah menerima cangkir emas ini, ketetapan untuk berkelahi memperebutkan martabat diri dan cangkir emas maupun cangkir perak itu jelas tidak dapat diubah lagi. Damayanti menghela nafas sedih. Dan ulam sari hanya berdiam diri. Tetapi mengapa sebabnya para yang hadir itu tidak seorang pun berani menentang pertemuan yang menjadi ajang mengadu domba ini? Setiap orang takut dan khawatir apabila dituduh sebagai penantang Mataram dan pemerontak. Bukankah alasan pangeran kajoran tepat sekali untuk mengusir kompeni Belanda? Maka walaupun banyak di antara mereka tidak setuju dengan keret penyelenggaraan ini, mereka terpaksa diam saja. Namun demikian, karena banyak di antara mereka yang tidak puas, pendapa ini menjadi berisik. Karena semua orang bicara dengan teman semeja tiba-tiba terdengar suara damayanti berbisik. Titik apakah engkau sudah dapat menduga-duga mengapa sebabnya aku hadir di tempat ini? Titik sari ningsih yang masih menyamar sebagai ulam sari ini, menangguk. Jawabnya aku tahu. Bukankah engkau ingin mencegah terjadinya pertumpahan darah ini engkau cerdik juga? Titik, kata damayanti sambil tersenyum. Mungkin memang sudah suratan takdirku. Dikala terjadi permusuhan, dikala terjadi malapetaka, aku seperti telah ditetapkan menjadi juru pemisah dan juru pendamai. Walaupun engkau sendiri tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang terjadi di pondok beligo, tetapi tentu engkau masih ingat akan ceritaku, bukan ulam sari mengangguk. Gadis ini memang masih ingat tentang sepak terjang damayanti ketika di pondok beligo. Sehingga berhasil mencegah terjadinya pertumpahan darah antara tokoh sakti, bakal, ratuan dan sari oleh pengarang dan penerbit yang sama. Tiba-tiba seorang perwira bertepuk tangan tiga kali. Suara berisik berkurang. Setelah perwira itu berteriak agar para hadirin tenang suasana berisik itu menjadi sirap. Saya tahu bahwa kalian menduga buruk padaku, kata Pangeran Kajoran. Maksudku bertanding di sini bukanlah bertanding benar-benar, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Untuk mengatur semua ini, biarlah seorang pembantuku memberi penjelasan, Pangeran Kajoran kembali duduk di kursinya. Kemudian muncullah seorang laki-laki gagah, berpakaian mentereng sebagai seorang pembesar kerajaan. Setelah memberi hormat kepada Pangeran Kajoran, orang itu menebarkan pandang matanya ke seluruh ruangan pendapa. Seorang tua yang duduk di dekat tulam sari sudah berseru tertahan, ahaha itu dia Adipati Mandurorejo. Adipati Mandurorejo merupakan tokoh sakti Mataram pula. Namanya yang harum tercatat pula dalam sejarah Mataram. Ia mendehem tiga kali, baru mulai bicara. Harap tuan-tuan sabar untuk mengatur apa yang akan kita perlukan. Sesudah berkata, Adipati Mandurorejo menggerakkan tangan memberi isyarat kepada perwira penerima tamu. Perwira ini pun kemudian mengangkat tangan memberi isyarat kepada para pelayan di luar pendapa. Beberapa orang pelayan segera masuk ke dalam pendapa sambil membawa kursi. 12 kursi berjajar di timur, dan 12 kursi lain berjajar di bagian barat. Bagian tengah tetap kosong dan sekarang semua orang tahu, tentu tempat kosong itulah yang dijadikan ajang mengadu kesaktian. Diam-diam jantung semua orang tegang. Siapakah nanti yang akan terpilih dari sejumlah yang hadir ini? Pada kursi sebelah barat maupun timur itu, di depannya ditempatkan pula meja. Pada setiap meja itu diberi alas kain warnanya berbeda. Sebelah barat kain putih bersulam benang emas, sedang bagian timur kain hijau bersulam benang perat. Orang segera bisa menduga bahwa kursi sebelah barat itulah tempat para tokoh yang bakal memperoleh cangkir emas. Ternyata dugaan mereka itu benar. 24 cangkir tadi, sekarang dipindahkan oleh para pelayan ke tempat yang sudah ditentukan. Cangkir emas di sebelah barat, sedang cangkir perak di sebelah timur. Sesudah semua diatur beres, barulah Adipati Mandurorejo berkata dengan suara nyaring. Pertemuan kita hari ini bukan lain untuk mengikat persahabatan. Maka apabila nanti bertanding, begitu salah seorang dapat disentuh, pertandingan itu dianggap selesai. Yang kena disentuh dianggap kalah. Dalam pertandingan persahabatan ini tidak ada yang kalah dan menang dalam arti sesungguhnya. Maka siapapun tidak boleh mendongkol dan mendendam. Oleh sebab itu tidak dibenarkan dalam pertandingan ini sampai membuat lawan terluka, ia berhenti sejenak dan batuk-batuk. Kemudian baru ia melanjutkan lagi, akan tetapi kita semua memang menyadari, bahwa setiap perkelahian itu memang ada kemungkinan salah tangan. Maka apabila sampai terjadi begini, Gusti Pangeran Kajoran telah menetapkan ganti rugi. Bagi yang kesalahan tangan mendapatkan luka ringan akan memperoleh ganti uang obat sebanyak Rp50. Dan yang terluka berat akan menerima Rp200. Sebaliknya apabila sampai terjadi ada yang meninggal dunia, sumbangan penguburan akan diberikan kepada keluarga masing-masing Rp800. Perlu diketahui juga, bahwa seseorang yang sampai kesalahan tangan melukai maupun membunuh lawan, tidak akan dituntut di pengadilan, karena semua itu terjadi di dalam perkelahian di pertandingan secara kesatia, damayanti dan ulam sari terkejut dan mengeruttu. Tidak terkecuali beberapa orang tamu. Mengapa ada ketentuan semacam itu? Mula-mula diterangkan, salah seorang yang tersentuh oleh lawan dianggap kalah. Akan tetapi mengapa ada ganti rugi bagi orang yang mati terbunuh? Apakah hanjuran macam ini tidak merangsang orang menyalahgunakan pertandingan ini? Hem, kentut busuk desis damayanti. Dengan ketetapan macam ini, berarti dianjurkan kepada semua yang hadir untuk saling bunuh. Kalau sampai terjadi saling bunuh, manakah mungkin bisa bersatu? Yang terjadi malah akan sebaliknya. Orang saling hantam dan saling mendendam. Huh, apakah benar semua ini merupakan buah, pikiran pangeran kajoran yang disetujui oleh Sultan Agung? Saya kira bukan, eh, haha, Mbak Kiu. Lalu engkau menduga siapa ulam sari agak kaget. Aku tidak dapat menduga siapapun. Tetapi gelagatnya keadaan ini tidak baik. Sikap Sultan Agung terhadap orang asing yang disebut kumpenih itu jelas, benci setengah mati. Maka mungkin hal ini didalangi oleh seseorang pembesar kerajaan Mataram sendiri, yang sudah men-metu dengan kumpenih. Hahaha, kalau dugaanku benar, sungguh celaka. Sementara itu Adipati Mandurorejo telah mempersilahkan empat orang tokoh utama itu pindah tempat duduk pada kursi, di mana di atas meja telah berjajar cangkir dari emas. Seorang perwira yang bertugas sebagai penerima tamu segera maju dan mempersilahkan ajata Satru dan yang lain. Sesudah mereka itu duduk, masih terdapat delapan kursi yang masih kosong. Adipati Mandurorejo segera berkata lagi dengan suaranya yang tetap nyaring, para saudara sekalian, sekarang kalian dipersilahkan mempertunjukkan kesaktian masing-masing secara bebas dan merdeka. Bagi mereka yang merasa diri kuat, silahkan duduk di sebelah barat, untuk memperoleh sebuah cangkir emas. Akan tetapi jika merasa kurang kuat, silahkan saudara duduk di sebelah timur, untuk memperoleh cangkir perat. Apabila kursi-kursi itu sudah terisi semua, akan tetapi kalian ada yang merasa kurang puas, dan berani menantang, silahkan kalian menentukan sendiri dengan ilmu kepandayan dan kesaktian. Yang kalah harap segera mengundurkan diri dan tidak perlu mendendam dalam hati. Adapun yang menang silahkan duduk di kursi yang telah ditentukan. Pertandingan ini baru dianggap selesai, apabila tidak seorang pun yang maju dan menantang. Nah, sesudah saya memberi penjelasan, bagaimanakah menurut pendapat kalian pertanyaan ini segera disambut oleh suara setuju dari beberapa orang yang hadir. Terutama para jago muda yang memang masih memiliki darah panas. Di lain pihak tidak sedikit pula yang merasa tidak setuju. Sebab kera demikian berarti membuka kesempatan kepada orang-orang ini untuk berkelahi dan saling bunuh. Akibatnya mereka akan terpecah belah dan saling mendendam. Namun sekalipun hati tidak setuju, tidak seorang pun berani membuka mulut. Termasuk ulam sari dan damayanti yang sesungguhnya tidak setuju. Adapun pangeran kajoran sendiri duduk di kursi kehormatan. Wajahnya berseri-seri gembira. Ia duduk dengan dikawal oleh pengawal-pengawal sakti mandraguna. Malah ketika ulam sari melirik ke arah tempat duduk pangeran itu, yoga suara tokoh gagak rimang itu telah berada di dekat seng pangeran. Sekarang ulam sari baru tahu, bahwa kehadiran yoga suara di Mataram ini bertugas khusus untuk melindungi keselamatan pangeran kajoran. Diam-diam ulam sari kagum bahwa ternyata persiapan pangeran kajoran sedemikian rapinya. Memang tidak mengherankan bahwa pangeran kajoran memerlukan perlindungan yang kuat. Sebab yang dihadapi sekarang ini adalah para tokoh sakti. Walaupun pangeran kajoran sendiri seorang sakti mandraguna, perlindungan pengawal masih tetap diperlukan. Ketika ulam sari mencoba menebarkan pandang matanya keluar pendapa, ternyata di atas genteng pada bangunan lain, terdapat banyak sekali pengawal dengan senjata terhunus. Melihat itu ulam sari percaya, bahwa sekitar pendapa ini dijaga secara ketat pula oleh para pengawal yang berbaris pendam, Artinya, secara sembunyi atau rahasia. Hem, apapun yang akan terjadi di sini, bagiku tidak peduli, katanya dalam hati. Bagaiku yang penting adalah Sung Sang. Sungguh dugaanku tidak meleset manusia busuk itu menyelamatkan diri dan berusaha berlindung di sini. Hem, awas! Apabila Sung Sang berani maju untuk memperebutkan salah satu cangkir, aku pun akan maju menantang dia. Huh, hatiku baru merasa puas dan lega sesudah dapat membunuh manusia busuk itu. Pendeknya aku akan maju pada bagian akhir, menunggu setelah mereka saling hantam dan payah, tetapi benarkah pikiran ulam sari ini hanya merupakan pikiran gadis itu sendiri? Tentu saja keliru. Semua orang mempunyai perhitungan seperti itu. Ingin maju belakangan setelah orang payah bertelahi. Dengan begitu berarti akan dapat menarik keuntungan. Beberapa kali Adipati Mandurorejo mempersilahkan mereka yang hadir untuk maju dan duduk di kursi. Namun belum juga ada orang yang memberanikan diri maju memperebutkan cangkir-cangkir yang sudah disediakan itu. Tetapi di samping orang-orang itu memperhitungkan untung dan ruginya apabila maju lebih dahulu, juga mereka tidak akan berani sembarangan menginginkan cangkir emas itu. Sebab apabila kalah di samping merugikan diri sendiri dan mungkin nyawanya melayang hal itu akan membawa-bawa nama baik perguruan pula. Sekali jatuh di mati masyarakat, sulit untuk dapat mengembalikan kepercayaan orang. Namun di samping itu tidak sedikit pula yang berpendapat, apabila hanya memperebutkan cangkir perak itu, yang berarti pula merupakan jago kelas dua, menganggap bahwa hal itu berarti akan menurunkan derajat perguruannya. Maka daripada harus puas memperoleh cangkir perak, lebih baik mengadu untung dengan memperebutkan cangkir emas. Karena sudah berkali-kali tak juga ada seorang pun yang bangkit dari kursinya, menduduki kursi yang telah disediakan, Adipati Mandurorejo segera tertawa dingin. Ia seorang Adipati tua yang sudah berpengalaman. Maka ia mengenal watak para orang gagah yang hadir sekarang ini. Ia segera berkata nyaring bernada mengejek untuk memanaskan hati dan membangkitkan kemarahan mereka. Hem sungguh sayang sekali. Mengapa saudara-saudara begitu sungkan? Apakah sesungguhnya kalian takut? Jika memang takut, apakah guna kalian hadir di sini? Toh lebih baik pulang saja. Ataukah saudara-saudara memang lebih suka memilih maju paling belakang, sesudah semua orang merasa lelah dan capai? Hem, jika dugaan saya ini benar, apakah kalian tidak malu kata-kata yang merendahkan dan mengejek ini? Tentu saja kuasa membangkitkan penasaran dan rasa malu. Hampir berbareng empat orang sudah bangkit dari kursi, melangkah ke arah kursi yang kosong. Empat orang yang maju lalu menduduki kursi itu, rata-rata sudah berusia kurang lebih setengah abad. Bentuk tubuhnya macam-macam. Akan tetapi yang jelas sikap mereka gagah dan angker. Salah seorang di antara mereka itu, begitu duduk di kursi, segera terdengar suara krek-krek-krek. Hai jalur raga teriaki jagur, tokoh dari Nusa Kambangan. Kita masih menghadapi banyak jago-jago sakti mandraguna maka belum tentu kita ini dapat mempertahankan cangkir emas. Mengingat itu, maka jangan engka sembrono dan merusakkan kursi itu jalur raga yang tubuhnya gemuk pendek itu hanya menyeringai. Tetapi sekarang kakinya tidak bergerak lagi, sehingga kursi itu tidak bersuara lagi. Bukan tiada maksud jalur raga berbuat seperti itu. Ia ingin meruntuhkan semangat orang agar tidak ditantang orang. Perlunya dapat memiliki cangkir emas itu tanpa kesulitan. Melihat munculnya jalur raga yang memberanikan diri duduk pada kursi kehormatan itu, diam-diam ulam sari heran. Sungguh begitu berani orang itu. Apakah memang mencari mampus? Dengan dirinya, jalur raga tidak pernah bisa menang. Apakah memang jalur raga sekarang ini mempunyai tiang andalan yang akan bisa menjamin keselamatannya? Katanya dalam hati, hem, aku ingin melihat. Apa sebabnya jalur raga berbuat nekat macam ini ia menebarkan pandang matanya ke arah orang-orang yang hadir. Kemudian ia pun memperhatikan dari arah mana tadi jalur raga muncul dan maju. Tiba-tiba gadis ini tersenyum. Katanya dalam hati, hem, dia datang bersama Pitrang dan Wanengboyo. Tetapi Wanengboyo dan Pitrang apakah bisa diandalkan bantuannya? Hem, tidak tahu malu Adipati Mandurorejo tampak berbisik-bisik dengan seorang pembantunya. Kemudian ia berteriak sambil menunjuk kepada si gemuk, Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa Tuan ini adalah jalur raga, seorang tokoh dari Rawalatbok. Kemudian ia menunjuk kepada orang yang tadi menjela jalur raga, lalu dua orang yang lain. Yang itu adalah Ki Jagur, seorang tokoh dari Nusa Kambangan. Kemudian itu adalah Wiropati, ketua perguruan Lodaya. Dan itu adalah Putut Sidolamong, tokoh Bumiayu, aha kata kakek yang duduk semeja dengan ulam sari. Putut Sidolamong juga menghendaki Cangkirmas. Dia berjuluk Durjana Tangan Sewu. Orang yang berbahaya ulam sari tersenyum mendengar julukan atau gelar itu. Durjana Tangan Sewu, ialah pencuri bertangan seribu ini berarti bahwa Putut Sidolamong itu, seorang maling sakti yang tangannya ampuh. Mungkin sekali saking cepatnya tangan orang itu apabila bergerak untuk mencuri milik orang lain. Bagi ulam sari, di antara empat orang tokoh yang sudah duduk pada kursi itu, yang berharga adalah hanya Wiropati, ketua perguruan Lodaya. Sebab perguruan ini mempunyai ilmu pukulan yang ampuh sekali, disebut ilmu pukulan Sabta Kanin artinya tujuh luka. Orang yang terkena pukulannya akan menderita luka dalam di tujuh tempat. Ulam sari mengetahui seluk-beluk perguruan Lodaya ini, berdasar keterangan Kia Geng Lumbung Krep, atau Kakek Damayanti. Mungkin para pembaca yang telah membaca permulaan cerita ini, yang berjudul Jaka Pekik masih ingat, bahwa perguruan Lodaya ini pernah ditolong oleh Jaka Pekik atau Pangeran Pekik. Oleh petunjuknya, para tokoh Lodaya yang semula salah melatih dalam ilmu Sabta Kanin itu menjadi terbuka macahatinya sehingga dapat melatih secara benar. Mungkin sekali kehadiran Wiropati sekarang ini ada hubungan pula dengan jasa Jaka Pekik yang sekarang telah menjadi suami Ratu Wan dan Sari. Hingga memerlukan hadir pada pertemuan ini. Sesudah empat orang itu duduk di kursi, maju lagi tiga orang tokoh yang tubuhnya tegap-tegap. Sepasang matah, tiap orang bersinar-sinar tajam, membuktikan sampai di manakah ketinggian ilmu orang-orang ini. Sekarang dari dua belas kursi itu, tinggal sebuah kursi saja yang masih kosong. Adipati Mandurorejo berteriak lagi, Aha sekarang tinggal sebuah. Siapa yang akan maju dan ingin memiliki belum juga lenyap suara Adipati Mandurorejo, terdengar suara penyahutan, aku yang ingin memiliki. Aku si setan Ciu kemudian berjalanlah seorang kakek yang tinggi kurus, wajahnya merah dengan langkah sempoyongan, seperti tingkah seorang mabuk Ciu, arak. Memang kakek ini seorang setan Ciu. Seorang yang gemar sekali minum Ciu atau arak. Tangan kakek itu yang kiri memegang guci berisi Ciu, sedang tangan kanan memegang tempurung kelapa sawit yang biasa dipergunakan minum Ciu, arak, itu. Begitu tiba di tengah ruangan ia melangkah dua putaran dengan tubuh sempoyongan, mirip benar dengan tingkah seorang mabuk. Mendadak ia terjengkang ke belakang dan, cap. Pantat orang itu secara tepat sekali telah duduk pada kursi yang masih kosong. Bagus seru beberapa orang yang hadir, mungkin saking kagum melihat keringanan tubuh si setan Ciu itu. Adipati Mandurorejo segera memperkenalkan kakek ini kepada hadirin, dengan wajah berseri-seri. Katanya lagi, sekarang kursi telah penuh. Siapakah di antara kalian yang tidak puas dan ingin mencoba merebut kursi itu belum juga lenyap suara Adipati Mandurorejo, telah bangkit seorang laki-laki usia pertengahan sambil berteriak nyaring, saya yang rendah bernama Kuda Sari. Saya maju untuk minta pengajaran dari yang terhormat Durjana Tangan Sowu Ulam Sari memalingkan muka kepada kakek yang tadi disebut Keratua oleh Selakenjana tadi. Entah tahu atau tidak, si Keratua ini telah menyentuh lengan pemuda yang duduk di sampingnya sambil berkata, Anak, orang yang bernama Kuda Sari itu bertempat tinggal di Brebes. Aku pernah mendengar bahwa putut si Dolamong pernah merampas barang antaran yang dilindungi Kuda Sari. Dia dendam sedalam lautan kepada Durjana Tangan Sowu itu. Maka aku menduga bahwa majunya sekarang ini bukan untuk merebut cangkir emas tetapi sekedar membalas dendam, mendengar kata-kata orang ini, diam-diam Ulam Sari meringis. Sebab dirinya sendiri datang ke tempat ini, tiada lain tujuan kecuali untuk membalas sakit hati kepada Sung Sang, ia tidak mempunyai kehendak lain kecuali mencari kemana Sung Sang menyembunyikan diri. Bagi dirinya, tidur takkan bisa lelap dan makan takkan bisa merasa enak, sebelum berhasil membunuh orang busuk itu. Begitu mendengar ucapan Kuda Sari, maka Durjana Tangan Sowu putut si Dolamong segera terkekeh dan menegur, airh, cuwon besar Kuda Sari. Selamat bertemu di sini. Ahaha, bagaimana dengan perusahaanmu? Ahaha, aku percaya perusahaanmu memperoleh kemajuan pesat, mendengar luapan yang nadanya mengejek dan menyindir secara halus ini, tentu saja darah Kuda Sari meluap. Dahulu akibat perbuatan pencuri ini, dirinya menderita ribuan ringgit untuk mengganti harga barang yang dirampas putut si Dolamong. Akibatnya hasil yang dikumpulkan secara hemat puluhan tahun lamanya Ludes dalam waktu singkat. Ia sekeluarga harus hidup menderita. Sebab usahanya sebagai pengantar barang antaran menjadi mundur sebab banyak orang menjadi kurang percaya. Khawatir kalau barang yang diserahkan untuk dilindungi dirampok orang lagi. Merasakan derita akibat perbuatan putut si Dolamong itu, dan sekarang di EJ, seperti itu, mendadak saja Kuda Sari menjadi kalap. Tanpa membuka mulut ia sudah menerjang ke arah putut si Dolamong. Dalam waktu singkat dua orang ini sudah berkelahi mati-matian. Kuda Sari bertenaga besar sehingga sambaran anginnya kuat dan pukulannya berbahaya. Akan tetapi putut si Dolamong dapat bergerak gesit sekali. Dalam pertandingan sekarang ini Kuda Sari seperti kurang peduli kepada pukulan-pukulan lawan yang sudah mengenai tubuhnya. Seakan ia seorang berkulit tembaga dan bertulang besi sehingga pukulan orang tidak terasa. Mendadak Kuda Sari membentak keras, ia menghantam sepenuh tenaga kedada lawan. Sayang, putut si Dolamong gerakannya gesit sekali, sehingga pukulan itu luput. Malah kemudian kaki pencuri ini yang gerakannya cepat tidak terduga telah berhasil mengenakan lutut. Akibatnya Kuda Sari roboh terguling titik namun setelah bergulingan beberapa saat, Kuda Sari telah dapat bangun lagi seperti tidak merasakan apa-apa. Setelah berkelai cukup lama, belasan pukulan putut si Dolamong telah bersarang di tubuh Kuda Sari. Beberapa saat lagi, ketika kewaspadaannya berkurang, tinju putut si Dolamong mengenakan secara tepat sekali ke hidung Kuda Sari. Akibatnya si kuda ini hidungnya mengeluarkan darah dan bercucuran membasai kumis dari mulutnya. Hai Kuda Binal kata putut si Dolamong dengan sikap yang sombong dan ucapan yang mengejek. Aku toh hanya merebut barang yang kau hantarkan. Tentu saja kesalahan itu tidak seberat kalau aku merebut istrimu atau membunuh ayahmu. Mengapa engkau menjadi kalap macam ini? Sudahlah, kita akhiri saja perkelahian ini, tetapi Kuda Sari yang sudah kalap tetap saja nekat dan menerjang seperti kerbau gila. Namun dengan gerakannya yang ringan dan gesit putut si Dolamong selalu berhasil menghindari semua serangan lawan yang kalap. Akibatnya perkelahian antara dua orang ini tidak menarik. Seakan-akan seekor kucing yang sedang mempermainkan seekor tikus. Jelas dapat dilihat bahwa sesungguhnya putut si Dolamong lebih tinggi kepandainya dibanding dengan lawan. Tak lama kemudian kaki putut si Dolamong memperoleh makanan empuk, kempungan Kuda Sari dapat ditendang. Tetapi sungguh mengherankan. Kuda Sari tidak juga mau menyerah dan mengakui kekalahannya, tetap juga menerjang. Tangan kiri memegang kempungan yang terluka, tangan kanan dan kedua kaki bekerja. Tinju tangan kanan Kuda Sari menyambar amat mendadak dan tidak terduga-duga. Akibatnya, buk dada putut si Dolamong terkena tinju secara telak sekali. Mengapa bisa terjadi? Soalnya sederhana saja. Begitu berhasil menendang kampungan orang, dan melihat tubuh lawan bergoyang-goyang hampir roboh, pencuri bertangan seribu ini sudah gembira. Oleh rasa gembiranya ini, ia menjadi lengah. Akibatnya dadanya kena tinju Kuda Sari, menyebabkan beberapa tulang dadanya patah. Tubuh putut si Dolamong bergoyang-goyang, dan sesaat kemudian huak, pencuri ini muntah darah segar. Putut si Dolamong mengerti, bahwa Kuda Sari amat dendam dan sakit hati kepada dirinya. Ia menjadi khawatir kalau Kuda Sari masih nekat dan menyerang lagi, maka ia meringis sambil melangkah mundur. Katanya gugup, kamu kau menang namun walaupun Kuda Sari menderita luka berat pula, orang yang dendam sedalam lautan ini tak mau mengerti. Ia sudah melompat dan mengubar. Untung sekali selah kencana sudah mencegah dan berteriak, Kuda Sari. Engkau sudah menang, mengapa engkau mau mengubar orang? Duduklah di sini cegahan selah kercana ini membuat Kuda Sari tidak berani membantah lagi. Ia memberi hormat jawabnya, saya yang rendah tidak berani menghendaki cangkir emas dengan tubuh yang melangkah sempoyongan. Kuda Sari telah menuju ke tempat duduknya semula. Di antara mereka yang hadir, banyak pula kenal kepada perampok jahat itu. Maka melihat robohnya perampok ini mereka menjadi senang. Diam-diam mereka malah mengharapkan agar penjahat ini mati terbunuh saja. Dalam keadaan terluka berat ini, tentu saja Putut Sido Lamong tidak berani meninggalkan gedung ini. Soalnya ia menyadari, bahwa dirinya banyak dimusuhi orang sebagai akibat perbuatannya. Dalam keadaan terluka berat seperti sekarang ini, begitu keluar dirinya akan segera dikeroyok orang untuk membalas sakit hati. Oleh sebab itu sambil menulikan telinga dan menebalkan muka, ia membiarkan banyak orang mengejek dan menyindir. Kemudian ia duduk pada sebuah kursi di pinggir yang kosong sambil mengobati lukanya. Diam-diam Ulam Sari memuji kecerdikan Kuda Sari. Dengan siasat dan akalnya, dia dapat mengalahkan orang yang lebih tinggi kepandainya sebagai akibatnya sekarang ada sebuah kursi yang kosong. Maka terdengar suara selah kencana, ternyata Saudara Kuda Sari tidak menghendaki cangkir emas. Sekarang, siapakah yang ingin mencoba, silahkan maju dan duduk, belum juga lenyap suara undangan selah kencana melesatlah tubuh dua orang dari selatan dan utara. Jarak mereka memang hampir sama. Maka siapa yang lebih dulu dapat duduk, itulah berarti dapat bergerak lebih gesit. Selakanya agaknya kegesitan mereka ini berimbang, hampir berbareng dapat duduk pada kursi bersama-sama, sehingga pundak mereka berbenturan. Akibatnya dua-duanya terjengkang. Justeru di saat itu tampak berkelebat bayangan orang yang melompat tinggi dan bagai seekor burung, tubuhnya melayang ke bawah dan pantatnya sudah dapat duduk pada kursi. Tanpa terasa beberapa orang bertepuk tangan. Ini membuktikan sampai di mana ketinggian ilmu orang ini, dalam hal meringankan tubuh. Tetapi sebaliknya Damayanti tersenyum senang. Gumamnya, bagus, sudah datang siapakah diatanya ulam sari heran sambil memalingkan muka, mengamati Damayanti. Hem, pada saatnya engkau akan tahu sendiri nanti, sahut Damayanti sambil tersenyum. Lihatlah, dia menutupi wajahnya dengan secari kain hitam, apakah dia memang tidak ingin dikenal orang ulam sari menjadi heran. Damayanti mengangguk. Kau sudah kenal, Mbak Yu ulam sari bertanya heran. Damayanti mengangguk lagi. Dia pun sama dengan aku, mempunyai banyak urusan di tempat ini, ahaha, aku menjadi bingung. Mbak Yu, mengapa engkau sekarang suka berteka-teki ulam sari yang kurang mengerti agak mendongkol, habis, kalau memang aku harus main teka-teki, disuruh bagaimana? Hai hai hai, mengapa sekarang engkau berubah menjadi orang yang tidak kesabaran ulam sari mengerti? Sekalipun didesak, Damayanti takkan sedia menerangkan. Maka ia tidak mendesak, lalu kembali mengamati laki-laki kurus yang menutup wajahnya dengan secari kain hitam itu. Ketika itu, dua orang laki-laki yang tadi terjengkang dan kaget, sekarang sudah memegang senjata masing-masing, dan menyerang dari kiri dan kanan. Tetapi tanpa bergerak dari kursinya, orang aneh itu sudah membentak. Bocah Edan, di jalan aku toh sudah memperingatkan padamu supaya tidak datang kemari. Tetapi mengapa kamu tetap membandel dan datang juga kemari melihat itu? Tentu saja semua Matthew segera tertuju kepada orang aneh itu. Dalam hati semua bertanya-tanya, mengapa orang itu datang dan menutup wajahnya dengan secari kain hitam? Secari kain itu menutup pada Matthew. Hanya di mana Matthew itu supaya dapat melihat, telah dilubangi. Di samping Matthew ditutup dengan secari kain hitam, orang itu pun masih tetap saja menghisap pipa tembakaunya. Di atas bibirnya tampak kumis yang tebal akan tetapi warna rambut kumis itu aneh. Warna kumis itu merah. Adakah kumis manusia warnanya merah? Mungkinkah ini iblis yang menyamar seperti manusia? Di samping kumisnya yang aneh, kera berkelahi orang itu pun aneh pula. Dengan sembarangan saja orang itu menggerakkan kaki dan tangannya. Namun anehnya semua serangan dua orang itu dapat dihalau. Dan walaupun nampaknya setiap sambaran kaki dan tangan itu tidak bertenaga, namun setiap kali menyambar membuat dua orang lawan yang menyerang itu terhuyung mundur kemudian terguling di lantai. Bocah tak tahu diri. Bocah yang goblok bentak orang aneh yang matanya ditutup secari kain itu. Kalau aku tidak ingat kepada mendiang gurumu, Nyai Anjani, tentu aku tak mau mengurus kebandelanmu ini. Huh, Nyai Anjani adalah guru yang patut dihormati. Tetapi aku tidak nyana engkau berdua adalah manusia-manusia tamat. Hayo, kamu mau segera pulang atau tidak huh? Guruku tentu tidak punya sahabat busuk seperti kau bentak salah seorang dari mereka itu. Anak setan caci orang aneh itu. Nyai Anjani sendiri, semasa hidupnya tidak berani sembarangan membuka mulut DL depanku. Kau tahu mendadak terdengarlah suara pelok dan telinga orang itu sudah disambar oleh tamparan yang cukup keras. Yang seorang segera menubruk dari kanan. Orang aneh itu telah mengangkat kaki kanan dan secara jitu mengenakan mukanya. Huh, sesudah gurumu tiada aku berhak mewakili menghajar kamu bangsa tikus menyaksikan pertunjukan yang lucu ini, semua orang tertawa geli. Tetapi dua orang laki-laki itu benar-benar bandel dan keras kepala. Walaupun menghadapi orang yang jauh lebih sakti mereka tetap saja nekat melawan. Bocah kurang ajar bentak orang aneh itu ya Gi. Lekas pergi apa tidak? Hanya untuk memperebutkan cangkir saja, mengapa harus saling bunuh mendengar ucapan orang aneh ini, semua orang kaget tidak terkira. Ulam Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Dalam hati penuh rasa kagum dan hormat kepada orang aneh itu, melihat orang aneh itu senaknya sendiri, Adipati Mandurorejo menjadi tidak sabar lagi. Teriaknya nyaring. Hai, orang tua. Apakah kau mau mengacau di sini? Jika kau tak lekas minggat, jangan salahkan aku memerintah para pengawal menangkapmu. Orang aneh yang memakai kain hitam penutup metu itu memang sudah berusia setengah abad. Tubuhnya kurus tetapi gerak, kaki dan tangannya cepat seperti kilat, dan masih pula nampak gagah. Orang aneh itu tertawa jawabnya tenang, aku sedang menghajar cucu-cucuku sendiri, dan tidak bersangkut paut dengan engkau. Mengapa engkau menjadi repot sehabis berkata tangan orang aneh ini berkelebat bersama pipa tembakaunya. Hampir berbareng dua batang senjata orang bandel itu telah jatuh di lantai titik berdering nyaring. Sesudah menyelipkan kembali pipa tembakaunya dipinggang tangan kanan sudah menyambar telinga kiri, tangan kiri telah menyambar telinga kanan yang seorang lagi. Orang aneh itu bangkit dari tempat duduknya melangkah sambil tetap menjoai telinga dua orang itu, yang tidak berkutik sama sekali. Tentu saja pertunjukan ini membuat orang kagum berbareng heran. Dengan meringis dua orang itu terus melangkah tidak dapat melawan sama sekali. Melihat itu, Ulam Sari tambah kagum dan hormat. Siapakah sesungguhnya orang ini? Mbak Yu, kata Ulam Sari. Aku percaya bahwa engkau sudah kenal dengan dia. Terangkanlah siapa dia itu, dan mengapa menyebut-nyebut Nyai Anjani? Bukankah Nyai Anjani itu dahulu ketua perguruan Tuban, dan meninggal di Mataram ini juga hem? Agaknya engkau pernah mendengar cerita dari kakekmu Sindu, Sahud Damayanti. Memang benar Anjani dahulu meninggal di Mataram ini, karena meloncat turun dari rumah tingkat, dan tak mau menerima pertolongan jaka pekek. Ketahuilah bahwa agaknya dua orang laki-laki yang bandel itu, tentunya murid-murid Tuban. Dan dia tidak menghendaki dua orang itu hadir, maka disuruhnya pergi. Orang itu memang mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan perguruan Tuban. Maka, perlu pula mengurusi murid-murid Tuban yang dianggap bertindak kurang pada tempatnya, ah, aku tahu sekarang. Bukankah dia itu tadi, kata-kata ulam sari ini terputus karena jari tangan Damayanti memijat paha. Yang jelas, memberi peringatan agar tidak menyebut nama orang aneh itu tadi. Ulam sari tidak berani nekat, dan tidak jadi pula menyebut nama Damarjati, ayah di Damayanti. Dugaannya ini dihubungkan dengan keterangan Damayanti sendiri ketika itu, bahwa Damayanti pernah menghajar Rara Inten di Pondok Beligo. Hal itu dilakukan karena perbuatan Rara Inten itu menodai nama baik perguruan Tuban. Antara Damayanti sekeluarga dengan perguruan Tuban memang mempunyai hubungan yang erat sekali. Dan menurut turutan tingkat, Damayanti berkedudukan setingkat dengan Nyai Anjani. Itulah sebabnya Damarjati tadi menyebut menghajar cucu-cucunya sendiri. Diam-diam hati ulam sari berdebar. Kalau sekarang Damayanti sekeluarga sampai meninggalkan Wilis, kemudian datang ke Mataram, agaknya memang ada urusan penting sekali yang perlu diselesaikan. Jelas bahwa Damayanti sekeluarga tidak menyetujui diselenggarakannya pertemuan macam ini. Dan Dam Diam gadis ini memang tidak setuju dengan care pertemuan yang dilaksanakan seperti ini. Caranya yang tidak disetujui oleh ulam sari, dan bukan tujuan dari pertemuan sekarang ini. Tentang tujuan dari pertemuan ini memang luhur. Memang amat baik, sebab tujuannya mempersatukan tenaga untuk mengusir kompeni Belanda. Tetapi mengapa pertemuan ini harus didahului dengan pertandingan yang dapat membawa akibat maut? Dengan care seperti ini, walaupun tujuannya amat luhur, berarti akan memecah belah persatuan dan kekuatan. Dan akibatnya pula, apa yang dicitakan itu berantakan takkan dapat terujud. Yang membuat ulam sari heran dan merasa tidak tahu, benarkah Sultan Agung menghendaki adanya pertandingan kesaktian yang dapat membawa akibat maut ini? Ataukah di luar tahu Sultan Agung, ada orang yang sengaja membonceng dan tanpa disadari, pangeran kajoran telah termakan tipu muslihat orang yang diam-diam membantu kompeni Belanda. Demikianlah, dengan dugaan-dugaan macam ini, metu dan hati ulam sari jadi terbuka. Bahwa tanpa tersadarnya dan tanpa dikehendaki, dirinya yang masih muda ini harus ikut pula mencegah terjadinya perpecahan. Dan tentang riwayat Nyai Anjani maupun sepak terjang Rara Inten yang telah disebut-sebut di atas, untuk jelasnya silahkan para pembaca mengikuti cerita yang terdahulu, yang berjudul Jakapekik, Ratuan dan Sari dan Kisah Si Pedang Buntung. Selah kencana diam-diam kagum juga akan sepak terjang orang aneh tadi. Katanya Nyaring, dalam dunia ini memang tidak terhitung jumlahnya manusia sakti yang hidup mengasingkan diri. Karena orang tadi tidak mau bergaul dengan kita, tidak perlu diurus lagi. Dan sekarang, siapakah di antara kalian yang ingin mengisi kekosongan kursi ini? Aku terdengar suara teriakan yang nadanya kecil seperti wanita. Aku suara lain menyambut, tetapi suara teriakannya berbalikan. Kalau yang tadi kecil seperti wanita, sekarang suara itu menggelegar dan agak parau. Belum juga lenyap suara teriakan itu, muncullah dari selatan dan utara, dua orang kakek. Tetapi yang menarik perhatian, bentuk tubuh dua orang kakek itu berbalikan. Kalau yang dari utara seorang kakek kerdil, tubuhnya pendek kecil, sebaliknya yang muncul dari selatan seorang kakek tinggi besar bagaikan raksasa. Beberapa orang muda yang belum mengenal dua orang kakek ini tidak kuasa menahan gelaknya. Tetapi bagi angkatan tua, tidak berani sembarangan mentertawakan. Melihat munculnya dua orang kakek ini, Adipati Mandurorejo yang sudah mengenal, segera berteriak, Bagus. Ternyata dua orang angkatan tua perguruan sumbing hadir juga. Perlu kalian ketahui, bahwa yang muncul dari utara ini adalah kakek kunting. Dan yang muncul dari selatan, kakek bima mendengar disebutnya nama itu, orang-orang muda yang tadi tertawa jadi terkejut. Mereka segera menundukkan kepala tidak berani bercuit lagi. Bagaimanapun nama bima dan kunting dari perguruan sumbing, cukup terkenal dan harum. Akan tetapi kursi yang kosong hanya sebuah saja. Mengapa dua orang kakek perguruan sumbing ini maju berbareng? Karena itu Adipati Mandurorejo berkata lagi, Airh, tetapi kursi yang kosong hanya sebuah saja. Mengapa kalian maju berbareng namun dua orang kakek itu terus saja melangkah ke tengah ruangan. Wajah mereka tampak tenang saja, dan langkahnya tanpa ragu-ragu. Namun ternyata dugaan semua orang keliru. Dua orang kakek ini tidak langsung duduk pada kursi yang kosong, melainkan malah menuju ke depan jalur aga yang sejak tadi duduk di kursi dan merasa sudah aman, bakal memperoleh sebuah cangkir emas, di samping dirinya bakal memperoleh gelar tokoh utama. Jalur aga kaget. Sepasang matanya terbelalak mengamati dua orang kakek yang berdiri di depannya. Bentaknya, Hai! Apakah maksud muhem? Dengus Bimo sambil menderlik. Kembalikan golok emas itu. Huh, engkau pencuri tidak tahu malu mendengar jawaban Bimo ini semua orang kaget. Jadi, jalur aga telah mencuri golok emas dari perguruan sumbing? Bagi orang-orang angkatan tua tahu belaka bahwa golok emas yang disebut oleh kakek Bimo tadi, adalah golok pusaka perguruan sumbing. Golok yang menjadi lambang kejayaan perguruan. Pencurian golok pusaka itu, tentu saja oleh perguruan sumbing dianggap sebagai penghinaan. Mendengar disebutnya golok emas oleh kakek Bimo itu, Ulam Sari terkejut dan baru ingat apa yang pernah dikemukakan oleh Nurianti, Danang dan Danardono waktu itu. Tiga orang murid perguruan sumbing itu, pernah minta bantuannya agar dapat merebut kembali golok pusaka itu. Diam-diam Ulam Sari menjadi menyesal, mengapa selama ini hal itu terlupa? Dan mengapa pula selama bersama-sama membantu giri, ia tidak pernah melihat golok emas itu? Sungguh tertip sekali jalur aga yang mencuri golok emas itu. Hingga ia tidak pernah menyangka sama sekali, pencuri golok itu pernah satu tempat dengan dirinya. Kalau saja tahu tentu ketika di giri ia sudah mebekuk jalur aga. Tentu saja jalur aga tak mau menerima tuduhan itu dan membalas, bangsa tak tahu malu. Kamu jangan menuduh orang secara sembarangan. Hayo, kamu mundur apa tidak hem, engkau pantas dihajar sambil berkata begitu, kakek belima yang tinggi besar itu sudah menerjang dan memukul. Tentu saja jalur aga tak mau dipukul orang. Ia melompat dari kursi untuk menghindar. Lentingan jalur aga ini cukup tinggi, sehingga lewat di atas kepala bimu. Namun di saat itu sebuah benda yang bulat menyambar cepat sekali, sehingga tidak terlihat orang. Tak sambaran benda itu tepat mengenakan tengkuk, sehingga tanpa dapat berteriak tubuh jalur aga telah meluncur ke bawah dalam keadaan pingsan. Beruk tubuh yang gendut gemuk itu terbanting di lantai. Ada pun benda yang tadi menyambar tengkuk jalur aga terpental, kemudian menyambar selah kencana. Akan tetapi selah kencana cukup waspada. Benda itu segera ditangkap dengan tangan kanan. Ketika diamati, tokoh hartawan ini menjadi keheranan. Sebutir biji salah. Diam-diam ia bertanya, siapakah yang mempunyai senjata rahasia berujud biji salah ini? Ia memalingkan muka dan menduga-duga dari manakah benda ini menyambar. Namun karena arah asal biji salah itu dari meja si keratua Sugriwo, ia tidak memperpanjang urusan. Lebih-lebih ketika ia tidak mendengar orang berteriak membicarakan senjata rahasia biji salah ini, maka timbul dugaannya bahwa tidak seorang pun sempat melihat menyambarnya benda itu. Tetapi sesungguhnya, kelirulah dugaan selah kencana ini. Sebenarnya baik Hrsti Wiro, Ajata Satru dan beberapa orang sakti yang lain, melihat juga menyambarnya benda itu. Akan tetapi karena jalur raga dikenal sebagai seorang jahat yang tak bedanya dengan putut si Dolamong, maka robohnya jalur raga itu malah membuat mereka senang. Damayanti menyentuh lengan, ulam sari dan menegur, titik. Mengapa engkau menyambir dia aku sudah berjanji untuk membantu mengembalikan golok emas itu kepada pemiliknya ulam sari menyaut? Aku khawatir kalau kakek itu gagal, maka aku menolong hem, tetapi perbuatanmu amat berbahaya kalau diketahui orang, tetapi aku berani menerima akibatnya sahut ulam sari yang sudah merasa terlanjur berbuat. Sementara itu dengan kecepatan kilat kakek kunting yang tubuhnya kerdil itu sudah meraba punggung jalur raga. Sekali bergerak tangan kakek kerdil itu telah berhasil memegang hulu sebatang golok yang bersarung indah. Golok itu hanya pendek. Maka disembunyikan di belakang punggung, di dalam baju hampir tidak nampak dari luar. Begitu kunting sudah berhasil mengambil golok itu, melesatlah dua bayangan orang. Yang seorang segera menerjang ke arah bimo, dan seorang lagi menerjang ke arah kunting. Ahaha seru ulam sari lirih. Ternyata yang menerjang itu hanemboyo dan pitrang. Akan tetapi terjangan itu dengan gampang bisa dihindari oleh bimo dan kunting. Tetapi untung sekali, bahwa bimo maupun kunting sudah merasa puas berhasil mengambil kembali golok pusaka. Mereka tidak mau berkelahi dengan wanemboyo maupun pitrang, lalu mundur. Wanemboyo dan pitrang yang sudah mengangkat saudara dengan jalur raga itu penasaran dan ingin terus menerjang. Akan tetapi Hesti Wiro sudah membentak manusia tak tahu diri. Mundur tangan Hesti Wiro bergerak. Sekali sambar telah mencengkeram dada wanemboyo kemudian dilontarkan ke arah pitrang. Sekali sambar Hesti Wiro dapat melemparkan wanemboyo itu, keadaan menjadi gempar. Orang pada memuji kesebatan tangan Hesti Wiro. Pitrang tidak ingin saudara angkatnya celaka. Ia menyambut tubuh wanemboyo. Tetapi kemudian dua orang itu roboh terguling di lantai. Ternyata lemparan Hesti Wiro yang bertenaga dasyat itu tidak kuasa ditahan oleh pitrang. Hancur nyali dua orang ini maka dengan wajah sebentar merah sebentar pucat, dua orang ini segera mundur sambil menggotong jalur raga. Dengan robohnya jalur raga, sekarang kursi yang kosong ada dua buah. Adi Pati Mandurorejo segera berteriak lagi, mempersilahkan kepada orang yang ingin memperoleh cangkir emas, supaya duduk pada kursi yang masih tersedia. Makin lama keadaan makin tegang. Perkelahian sengit antara jago-jago satu tidak dapat dihindarkan lagi, justru setiap orang memang bernafsu untuk memperoleh cangkir-cangkir emas yang dapat membawa keharuman nama itu. Namun demikian mereka tidak berani berlaku sembroro. Sebab setiap orang sadar bahwa jago-jago yang turun ke gelanggang makin lama menjadi makin kuat dan sakti mandraguna. Dan orang yang semula sudah bersiap diri untuk terjun, terpaksa berpikir lagi sebelum mendapat malu. Sebab sekali terjun ke gelanggang dan kalah, nama akan hancur. Di saat itu tiba-tiba melesat seorang kakek gemuk. Ia melangkah mantap menuju ke kursi yang kosong. Begitu tiba di depan kursi, kakek itu sudah menjatuhkan diri untuk duduk di atas kursi. Namun sungguh aneh, sekonyong-konyong saja semua tamu yang memenuhi pendapat itu ketawa lirih, malah hulam sari dan damayanti cekikikan saking merasa geli. Tentu saja kakek itu menjadi heran dan bertanya-tanya. Mengapa begitu dirinya duduk, segera pula orang tertawa rius seperti itu? Hai teriaknya penasaran. Mengapa aku maju dan duduk, kamu semua tertawa seperti melihat seorang badut? Huh, aku bukan badutau tetapi sekalipun ia berteriak penasaran, suara ketawa itu tak juga reda, malah makin menjadi riuh. Kakek itu makin menjadi mendongkol dan uring-uringan. Teriaknya lebih keras, jahanam. Setan alas. Sinting. Gila. Mulut bau. Tertawalah terus. Huh, apakah sang kamu aku ini pelawat yang ingin menghibur kamu? Tetapi walaupun kakek gemuk ini mencaci maki tidak karuan dan matanya melotot mengamati depan, kanan dan kiri, orang yang pada tertawa itu tak juga berkurang. Melihat semua orang terpingkal-pingkal, malah ada pula yang terkentut-kentut sehingga suaranya derodot, kakek ini menjadi serba salah. Ia mau marah dan mengamuk. Tetapi siapakah yang harus dimarahi dan diamuk itu? Akhirnya kakek ini hanya dapat menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal dengan hati yang amat mendengkol. Hai kakek bau teriak salah seorang. Coba tengoklah belakangmu karena kaget dan heran, kakek ini sudah melompat bangkit dari kursinya dan membalikan tubuh. Apa yang dilihat, ternyata di situ sudah ada seorang pemuda yang duduk. Mulut pemuda ini peringas-peringis, sepasang matanya berkedip-kedip, dan dua belah tangannya bergerak menuding-nuding. Bocah celaka bentak kakek ini marah sekali. Kau berani mengganggu aku kakek gemuk itu bernama Cara Kawasusa, seorang tokoh dari parang tritis, Laut Kidul. Tentu saja kakek ini menjadi amat marah karena merasa terhina oleh tingkah laku pemuda ugal-ugalan ini. Yang membuat kakek ini heran, mengapa ia tidak mendengar sambaran angin, bocah ugal-ugalan itu dapat menduduki kursi lebih dahulu. Selakanya, setiap orang yang hadir di pendapat ini berhak memperebutkan kursi. Bagi yang merasa tidak puas boleh pula menantang berkelahi. Dan Cara Kawasusa juga mengerti hal ini. Ia tidak berhak melarang pemuda ugal-ugalan ini duduk di kursi. Akan tetapi mengapa justru pemuda ini memilih kursi yang sudah akan diduduki? Mengapa bukan kursi lain justru masih ada pula yang kosong? Kalau demikian jelas sekali bahwa pemuda ugal-ugalan ini memang sengaja menghina dan menentang dirinya. Untuk menebus malu dan mempertahankan harga diri tidak ada jalan lain kecuali harus menghajar pemuda ini, sebab apabila ia beralih ke kursi yang lain, dirinya akan menjadi buah tertawaan orang. Akan tetapi celakanya pemuda ugal-ugalan itu tidak membuka mulut, dan hanya menggoyang-goyangkan tangannya. Agaknya pemuda ini seorang pemuda gagap. Nyatanya pemuda ini tidak menjawab, melainkan hanya menunjuk kepada cangkir-cangkir yang diletakkan di atas meja. Jadi, engkau juga menghendaki cangkir itu tanya cara kawasusah, bersambung jelit 18. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!